Jeff Bezos berencana untuk menjual saham Amazon sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 81,65 triliun rupiah. Rencana aksi korporasi ini menjuat, usai dalam beberapa hari terakhir nilai kapitalisasi pasar Amazon tembus 2 triliun dolar Amerika Serikat atau ekvivalen 32,66 triliun rupiah. Pada Februari lalu, Bezos juga menjual saham Amazon senilai 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Melansir Financial Times, penjualan saham Amazon oleh Bezos berikutnya diperkirakan bakal terjadi pada Juli ini. Menurut S&P Capital IQ, Bezos telah mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif perusahaan pada 2021, namun Bezos tetap menjadi ketua eksekutif dan sekaligus pemegang saham terbesar di Amazon dengan kepemilikan saham sekitar 9%. Amazon bulan lalu bergabung dengan grup perusahaan teknologi Amerika Serikat yang kapitalisasi pasarnya telah melampaui 2 triliun dolar Amerika Serikat mengikuti pesaingnya Microsoft dan perusahaan induk Google Alphabet. Belakangan ini, saham Amazon telah meningkat signifikan. Hal ini antara lain terindikasi didorong oleh antusiasme investor mengenai potensi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengkatalisasi pertumbuhan divisi cloud perusahaan. Namun sayangnya nilai kapitalisasi pasar Amazon tertinggal dari pembuat chip Nvidia, pembuat iPhone, Apple, dan Microsoft.